Ratusan anak muda milenial berprestasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat deklarasikan diri jadi relawan Anis Baswedan untuk Presiden di tahun 2024 mendatang. Kini relawan Anis yang tergabung dalam Sobat Anis sudah terbentuk di 32 provinsi dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dengan latar belakang Akademisi, pernah menjadi Menteri Pendidikan RI serta memiliki segudang prestasi. Ratusan anak milenial ini menyatakan dukungannya untuk Anis Baswedan. Menariknya, anak-anak muda milenial ini ternyata memiliki prestasi di bidang masing-masing. Mulai dari prestasi di bidang Akademik Seni hingga olahraga. Bahkan mereka sudah mengharumkan daerah masing-masing lewat prestasi. Kelompok relawan Anis yang diberi nama Milesa atau Milenial Sobat Anis memiliki tagline yang menarik, yaitu Indonesia harus bersama orang baik. Bagi mereka, Anis tidak hanya memiliki segudang prestasi, namun juga baik. Menurut Yesa Maulidia, selaku koordinator Milesa mengungkapkan anak muda wajib memilih yang tak sedikit jumlahnya, ini harus diberi edukasi politik. Sebab masa depan mereka ditentukan siapa yang nantinya memimpin negeri ini. Soalnya jangan lantus saya, ini kenyataan fakta.